Dulu Rasul ketika usia 46-49 di karantina juga oleh orang kafir Quresh selama 3 tahun Malah lebih susah dari saat ini Bang Deria Saat ini kan kita kalau masih adalah orang-orang teman-teman kita muslim Yang memang menunjukkan beradaannya kita dengan orang muslim yang diajarkan Yang mensedekahkan hartanya ketika dalam keadaan susah ataupun suka Suka ataupun duka mereka tetap bersedekah Sehingga kalau di sini terutama orang Indonesia ini memiliki jiwa sosial yang baik Sehingga sering masih ada bantuan sembako dan lain sebagainya Bayangkan kita kalau mengingat Rasulullah SAW dulu selama 3 tahun di karantina di embargo Jual nggak boleh, nikah nggak boleh, kerja nggak bisa, sembako nggak ada Mereka sebenarnya mau dibunuh pelan-pelan sama orang kafir Quresh Akan tetapi Rasulullah SAW 3 tahun menjalannya dengan baik Walaupun beberapa sahabat sampai wajah-wajah mereka Sampai berisah-isah ya? Iya, karena 3 tahun mereka dalam keadaan Akhirnya mereka juga selama 3 tahun ini Karena mereka bersabar benar sampai akhirnya Allah yang menurunkan solusi yang terbaik Dan bahkan sahabat Sa'ad bin Nabi Wakos dulu pernah ketika di karantina di embargo Dikurung oleh orang kafir Quresh ini Ketika beliau lagi buang air kecil Malam hari nggak lihat mereka ada di satu bukit Mereka pipis, sahabat Sa'ad bin Nabi Wakos pipis Kemudian pipisnya ini Dia mendengarnya seakan nggak netes ke tanah Maka beliau pun merasa apa ini yang menjadikan suaranya beda Maka beliau pun diambil ternyata ada kulit kambing yang udah keras karena saking panasnya Tapi udah kena pipisnya dia tadi Bang Derry Maka dia ambil, dia ambil, dia cuci, dia sucikan Dia menanak, dia masak kulit tersebut yang udah dia sucikan Walaupun sebelumnya udah kena air kencingnya Kemudian dimasak, dihaluskan Dan kemudian dimakan Bang Derry Saking susahnya makan sampai mereka itu makan kulit kering seperti itu Kulit pun dimakan Padahal kita sekarang Alhamdulillah Iya Padahal beliau orang yang Orang yang seperti itu sahabat-sahabatnya dicoba Apalagi kita sahabat FM gini ya lebih dicoba lagi Assalamualaikum Bersama Salisapa TV Assalamualaikum